Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 6 APC Jumpa kembali dengan Bulaila Dengan materi yang sama yaitu Al-Onta'latu Selamat datang di pelajaran Bahasa Arab di kelas 6 Sebelum kita masuk ke pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Kita tetap berada di dalam materi Al-Onta'latu Yaitu liburan Siapkan sikap berdoamu ya Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mistaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Alhamdulillahirrahim 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 Wahusnul khawatimi Wayustasqal Wahamu Biwadihil karih Wala ala alihi Wasuhbihi Fikuni Lamhatin Wanafasi 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 Terima kasih Udah mengikuti doa pagi ini Siapkan buku dan Punn poinnya Kita masuk pada materi Kata bahasa atau al-kawa Ada dan judul Al-ud-latu Liburan Tasiri Bulela akan membahas 3 poin Yang pertama Al-fi'lul-madi Yang kedua Al-fa'ilu Yang ketiga Al-maf'u'lubihi Yang pertama Al-fi'lul-madi Apa sih fi'lul-madi itu? Adalah fi'l atau kata kerja Yang menunjukkan perbuatan Yang dilakukan pada masa lampau Atau yang sudah kita kerjakan Contohnya Nawzorta Artinya adalah Kamu laki-laki sudah melihat Atau kamu laki-laki kemarin melihat Kamu laki-laki tadi melihat Kamu laki-laki telah melihat Kemudian Korotu Artinya Saya telah membaca Atau saya telah membaca Tadi pagi Saya telah membaca Tadi sore Kemarin malam Pokoknya pekerjaan ini Sudah dilakukan Itu namanya adalah fi'l mati Yang kedua Yaitu Al-fa'ilu Atau biasa kita sebut Sabiak Yaitu Isim yang menunjukkan Pelaku Kalau dalam bahasa Indonesia Disebut Sabiak Subiak Contohnya Kur'a'ah Ahmad Ahmad Membaca Kitab Nah Pelakunya Yang membaca siapa Yaitu Ahmad Contoh lagi Aisyah Memasak di dapur Nah pelakunya siapa Yaitu Aisyah Ya Dan masih banyak lagi Contoh-contoh pelaku yang bisa Kita temukan Dalam Kosa kata bahasa Arab Kemudian Pembahasan selanjutnya Yaitu Al-maf'ulubihi Yaitu Objek Nah Di teka bahasa bab kemarin Bab yang Terlalu Itu sudah Dibahas oleh Bulailah Maf'ulubihi Yaitu Isim atau kata benda Yang menunjukkan Objek Suatu pekerjaan Contohnya Ya Kor'u Ridwanul Kitabah Yang ditulisi Dengan huruf Kuning Dan di garis bawahi Ini Kedudukannya Sebagai maf'ulubihi Atau Objek Suatu pekerjaan Artinya adalah Ridwan Membaca Buku Contoh lagi Pak guru Menulis Pelajaran Berarti Objeknya yang mana Atau maf'ulubihi Yang mana Yaitu Pelajaran Ayah Minum Kopi Objeknya yang mana Yaitu Kopi Terima kasih Anak-anak Telah Mengikuti Pembelajaran Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh